Yo, jadi kalau ngedengar Jepang yang katanya terancam punah itu mungkin bahkan udah sering banget kita bahas ya apalagi di channel ini itu sering gue bahas dan kali ini ada fakta baru mengenai gimana orang-orang disana beneran merasakan dampaknya gitu bahkan disini ada sepasang WNI yang ngebagikan cerita mereka yang mana mereka mensekolahkan anak mereka masuk TK disana di Jepang tahun 2023 ajaran baru itu muridnya cuma ada dua orang jadi kisahnya itu dibagikan melalui Tok Tok nih ya di akun ini jadi ya mereka ingin menyekolahkan anak mereka ya kan yang masuk TK gitu udah nginjak usia TK dan ya lagunya gue matiin karena takut copyright intinya ini keluarga mereka lah ya dan disini menariknya itu mereka ngambil TK yang jauh itu TK ini jauh dari tempat tinggal mereka karena TK di tempat di dekat rumahnya tutup bahkan TK dekat rumah mereka tutup mereka terpaksa ngambil yang jauh dan yang jauh itu pun cuman ada dua anak baru gitu ajaran baru yang mana anak mereka dan juga satu keluarga Jepang ya ya profesionalnya Jepang itu upacara penyambutannya tetap diadakan ya kan walaupun muridnya cuman dua dan pengajar-pengajarnya juga gue yakin ini pada profesional semua gitu istilahnya guru-guru TK lah ya kan yang bersertifikat gue yakin tapi tetap aja gitu ketika gak ada muridnya ya sedih ya miris lah kalau dipikir-pikir gitu dan begitulah keadaan yang dirasakan sama anak-anak Jepang disana gitu dan bahkan kedepannya bakal mungkin makin sulit tapi ya agak bingung juga ya kalaupun pemerintah Jepangnya maksa nanti bikin kebijakan nanti rakyatnya protes ya kan ngepop lo kalian paksa-paksa kami nikah istilahnya bayangin lo dipaksa nikah sama pemerintah kan pasti lo juga gak setuju gitu jadi ya sementara kalau misalnya masyarakat di Jepangnya orang Jepang aslinya itu masih belum ada kesadaran yang serius dalam hal itu ya makin sulit juga lah gitu tapi bahkan walaupun mereka sadar mereka memang harus punya anak tapi tetap aja kalau pekerjaan mereka itu terlalu sulit untuk mereka tinggalkan ya kan karena kalau mereka dipecat mereka gak bisa nyari kerja lagi karena yang gue greget itu dari Jepang tuh pekerjaan itu pernah gue denger apalagi yang kantoran itu sekali seumur hidup ya jadi dari tamat kuliah masuk kerja itu sampai mati di perusahaan itu gak pindah-pindah gak ada yang namanya pindah meneliti karir naik pangkat ya kan nyari pengalaman gak ada gitu istilahnya di Jepang tuh ada kayak hukum norma mereka sendiri lah istilahnya kalau lu misalnya udah kerja lama di suatu perusahaan dan lu pindah lu dianggap pengkhianat bahkan perusahaan lain pun gak akan mau menerima lu jadi mereka udah ada kayak janjian gitu jadi kalau lu keluar ya gak bisa gak bisa dapet kerja lagi tempat lain ini maksudnya orang kantoran yang disana ya dan juga bukan orang di luar Jepang yang kerja disana itu beda lah pokoknya kalau dari orang sananya itu ya sulit lah bagi mereka ya kan jadi kalau mereka anti karena mereka cuma kerja disitu seumur hidup mereka mereka takutnya kalau mereka buat ulah banyak-banyak gitu takutnya anak kebanyakan cuti kebanyakan libur dan lain-lain mereka takutnya performa mereka turun mereka dipecat dan mereka gak dapat kerjaan lagi jadi banyak kekhawatiran juga yang dirasakan sama warga sana mungkin yang membuat mereka susah untuk membuat atau membangun keluarga yang normal lah mungkin kali ya tapi entahlah pada akhirnya itu adalah masalah mereka dan kita menyimak aja lah gimana nanti cara mereka mengatasinya dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya